Sekarang ambil teori ini, terapkan dalam kehidupan kita. Khatib ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Berapa kali diantara kita menunaikan sholat dalam setiap hari? Berapa usia anda? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Dari sekian tahun kita hidup, berapa ribu kita menunaikan sholat dari sehari 5 kali itu? Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali kita roko dan sujud itu, Apakah kita pernah menikmati sholat kita? Pernahkah merasakan kehusuan dalam sholat itu? Pernahkah merasakan kenikmatan dalam sholat? Seperti sahabat Abu Bakar al-Suddiq ketika bertakbir sudah bergetar dan menangis mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Baru mendengar suara adhan sudah bergetar, saking dekatnya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik yang bahkan sebelum beliau berda'wah, beliau memperbaiki dirinya. Karena merasakan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana kenikmatan kita saat menunaikan sholat? Dimana kehusuan kita saat suyu dan rukum? Jangan-jangan bahkan kata Al-Quran, surah ke-29, ayat ke-45. Kehusuan itu tidak didapatkan. Kenikmatan itu hilang. Bukan karena kita tidak beribadah. Tapi karena tidak paham apa yang kita bacakan dan kita lakukan dalam ibadah itu.